Intro Sobat peternak yang bodiman kami akan melanjutkan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh sobat semua Perihal seputar ternak babi Kali ini pertanyaan yang pertama datangnya dari sobat leksi maure Apakah Miko 2 sudah ada di kota Kupang? Terima kasih sobat leksi yang sudah bergabung bersama kami di saluran Youtube Indomore ini Mineral Miko 2 merupakan mineral khusus untuk ternak babi Kami datangkan khusus dari tempat yang sangat jauh harganya super murah Hanya 7.500 rupiah per kilo Kalau dibeli dalam kemasan karung isi 50 kilo Tetapi kalau dibeli eceran kiluan saja harganya menjadi 10.000 rupiah per kilo Yang jelas mineral Miko 2 ini baru berada di tangan kami di seluruh wilayah NTT ini Di kota Kupang ya? Pasti belum ada Kalau memang sobat leksi maure mau mendapatkan mineral Miko 2 silahkan Order saja langsung kepada kami Dengan harga seperti yang sudah disampaikan tadi Dikirim melalui bis diterima di Terminal Valikota Kupang Tetapi kalau sobat leksi mau mendapatkan harga yang super murah Hanya 5.500 rupiah per kilo Silahkan memesan minimal 1 ton Kami akan kirim mineral Miko 2 tersebut Dari pabrik langsung ke alamatnya Leksi Maure di Kupang Terima kasih ya sobat leksi maure Yang sudah berminat untuk menggunakan mineral Miko 2 Selanjutnya sobat peternak Komentar dari sobat Deddy Sinaga Pak babi saya bintik-bintik merah sebelah kiri Kenapa itu ya pak? Sobat D Deddy yang baik hati Babi bintik-bintik merah itu menunjukkan bahwa Babi tersebut sedang menderita kudis atau skabies Tetapi kalau disertai demam panas Hasrat makan menurun bahkan tidak mau makan sama sekali ya Kemungkinan juga babi tersebut sedang menderita penyakit tertentu Tetapi kalau setiap hari kondisi daripada ternak babi biasa-biasa saja Hanya tadi itu Tubuhnya Terdapat bintik-bintik merah hampir pasti ya Itu disebabkan oleh skabies segera ditolong Ditolong supaya semua skabies semua kudis harus mati Tidak boleh ada lagi Dengan cara yang paling sederhana Mandikan babi tersebut dengan air sabun dosis tinggi riso Digosokkan kepada seluruh tubuh daripada ternak babi Kemudian juga dibantu Dengan menyuntik babi tersebut menggunakan obat yang namanya vormectin Disuntik di bawah kulit di beberapa titik Kalau sampai dengan 1 atau 2 minggu belum sembuh-sembuh ya Suntik lagi yang kedua kalinya Ternyata sampai dengan beberapa kali disuntik belum sembuh-sembuh juga ya Gunakan yang lebih mujarab lagi Namanya obat ifomec Nah ini Bisa biasanya kalau digunakan Menggunakan ifomec ini ya Biar suntik 1 kali saja Semakudis kuman Semakudis kabis ya Bisa mati dan badan babi Kembali mulus Seperti biasa Berikutnya lagi Sobat peternak yang baik hati Komentar dari Sobat Juniati Juniati Demikian Mau duit Tapi kok Seperti itu Jorok sekali Ya Sobat Juniati Juniati Yang baik hati Memang peternakan kami Terkesan Jorok Bergaya kampung Kampungan sekali Bukan peternakan modern Ini soal konsep Konsep Peternak Babi khususnya Sobat Juniati Juniati Kita memilih Mau memilih Peternakan modern Atau peternakan Gaya kampung Peternakan kami Memang benar-benar Jorok Bergaya kampung Tetapi Yakin dan Percaya Seseorang Seseorang Karus Sobat Juniati Bertandang Ke peternakan kami Kami yakin Dan percaya Pada saat itu Sobat Juniati Ya bisa kaget-kaget Juga Karena peternakan kami Walaupun Jorok Jorok kelihatannya Tidak berbau Sama sekali Tidak ada Limbah Yang dibuang Atau ditumpukan Di tempat Penampungan Limbah Lalu yang berikut Lagi Yang jelas Sobat Juniati Yang baik hati Kami Bisa Mengatasi Masalah Lingkungan Tanpa Masalah Karena Apa Kandang Di peternakan kami Lantainya Bukan semen Bukan Kayu Bukan besi Tetapi Berupa Sampah Bahan organik Artinya Semua Sampah-sampah Bahan organik Yang ada Di sekitar Kami Kami Manfaatkan Sebagai Lantai Kandang Babi Masalah Sampah Dengan Sendirinya Kami Bisa Atasi Bisa Kurangi Sedikit Demi Sedikit Lalu Yang berikutnya Lagi Di peternakan kami Tidak ada Limbah Limbah Apapun Semua kotoran Ternak Dibiarkan Begitu saja Di dalam Kandang Dan Lama-kelamaan Akan Berubah Menjadi Pupuk organik Dengan Sendirinya Bercampur Dengan SBO SBO Yang ada Di dalam Kandang Artinya Sobat Juniati Yang baik hati Di peternakan kami Tidak ada Limbah Sedikit pun Tidak ada Penampung Limbah Tidak ada Saluran Untuk Menyalurkan Limbah Juga Tidak Membutuhkan Air Banyak Untuk Menyiram Membersihkan Kandang Kami Sudah Mengunjungi Beberapa Tempat Yang Terkesan Modern Dalam Hal Kandang Daripada Ternak Babi Tetapi Apa Yang terjadi Ketika kami Tiba di Tempat Tersebut Kami harus Menahan Napas Harus Memakai Masker Karena aroma Kandang Yang cukup Masih cukup Menyengat Cukup Berbau Modern Tapi Berbau Tentu Menjadi Pertanyaan Juga Lebih Bagus Gaya Kampung Jorok Tapi Tidak Berbau Karena Itulah Masalah Paling Utama Dalam Hal Kita Berternak Babi Lagi Pula Sobat Juniati Yang baik hati Peternakan Modern Justru Banyak Di Antaranya Sebagai Sumber Terjadinya Pencemaran Air Pencemaran Udara Mereka Banyak Memilih Tempat Peternakan Di Sekitar Sungai Di Sekitar Kali Di Sekitar Sumber Sumber Air Dengan Maksud Agar Nanti Limbahnya Diarahkan Kali Diarahkan Kesungai Kemudian Lagi Sobat Juniati Yang baik hati Peternakan Modern Selalu Memilih Areal Peternakanya Peternakanya Jauh Dari Pemukiman Jauh Dari Kota Dengan Maksud Hanya Untuk Menghindari Masalah Bau Masalah Kebisingan Misalnya Tetapi Di Peternakan Kami Sobat Juniati Justru Kami Memilih Tempat Di Tengah Tengah Pemukiman Masalah Bau Kami Atasi Masalah Limbah Kami Atasi Tidak Ada Pencemaran Udara Tidak Ada Pencemaran Air Memang Kampung Tetapi Kami Mampu Mengatasi Masalah Lingkungan Kemudian Lagi Walaupun Kampung Mari Sobat Juniati Saksikan Ternak Babi Yang Kami Pelihara Tampilannya Seperti Ini Contohnya Ternyata Tidak Berbeda Jauh Dengan Peternakan Bergaya Kota Peternakan Modern Tampilan Fisik Daripada Ternak Babi Yang Kami Pelihara Sobat Juniati Yang Baik Hati Dalam Hal Memilih Gaya Beternak Apakah Mau Beternak Gaya Kampung Yang Terkesan Jorok Atau Mau Beternak Gaya Kota Yang Terkesan Modern Itu Adalah Soal Pilihan Untung Dan Rugi Hemat Kami Yang Cukup Memberikan Keuntungan Buat Kami Yalah Peternakan Gaya Kampung Yang Terkesan Jorok Tersebut Lagipula Sobat Juniati Yang Baik Hati Kami Belum Memiliki Modal Yang Cukup Untuk Bisa Memujudkan Peternakan Gaya Kota Yang Terkesan Modern Ren Perlu Diketahui Oleh Sobat Juniati Juniati Yang Baik Hati Bahwa Sebagian Besar Sebenarnya Peternakan Babi Yang Ada Di Wilayah Republik Indonesia Ini Adalah Peternakan Rakyat Peternakan Gaya Kampung Yang Terkesan Memang Jorok Begitu Sobat Juniati Juniati Yang Baik Hati Perihal Peternakan Gaya Kampung Yang Terkesan Jorok Di Peternakan Kami Mudah Mudah Informasi Ini Sudah Bisa Dimaklumi Oleh Sobat Juniati Juniati Yang Baik Hati Terima Kasih Sudah Bergabung Bersama Kami Di Saluran Youtube Indomor Ini Salam Hangat Dari Kami Di Tapal Batas Timor Leste Sampai Jumpa Lagi 3 1 1 00 3 3